Yo, what's up para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama Admin Bujang disini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Setama vs God lagi. Setelah dicerita sebelumnya, Setama terhempas oleh serangan God sampai ke dalam mantel bumi. Kemudian, God mengeluarkan serangan yang membuat semua manusia di bumi tewas menjadi debu. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Setelah God melepaskan serangannya, Garo yang berada di situ juga mulai merasakan dampak dari serangan God tersebut. Dan mulai sedikit demi sedikit terurai. Tidak mau hanya diam saja, Garo mengajak Evie untuk bekerjasama menyerang God. Garo bertanya kepada Evie, apakah Dimensional Stone-nya bisa digunakan untuk melawan God ini? Evie menjelaskan, jika mereka mungkin saja bisa menggunakan Dimensional Stone ini untuk mengirim God ini ke dalam jurang kosmik. Dan berharap hal itu bisa membunuh si God ini. Garo pun bangkit dan mengatakan jika dia akan mengalihkan perhatian dari God. Dan sisanya diserahkan kepada Evie. Garo kemudian berlari ke arah God dan melompat. Lalu menghantam bebatuan, kemudian mencengkram bebatuan di bawahnya. Dan mengangkat batu besar itu ke atas kepalanya. Garo lalu melemparkan batu besar tersebut ke arah God. Namun tentu saja serangan batu tersebut tidak berarti apa-apa di hadapan God ini. God dengan mudahnya menghancurkan batu yang dilempar Garo tadi. Setelah batu yang dia lempar hancur, Garo bergerak dengan sangat cepat melompat di antara batu-batu yang hancur tersebut. Dan mengeluarkan teknik pukulan pembunuh dewa serangan beruntunnya. Garo memukul bebatuan tersebut, hingga batu tersebut melesat dengan sangat cepat ke arah God. Garo pun berpikir serangannya berhasil, dan membuat kepala God ini berlubang. Namun ternyata, God mempersiapkan serangannya untuk membunuh Garo. Garo pun dibuat berhenti di udara oleh God. Dan kemudian, God menembakkan energi pemusnahnya dari kepalanya. Garo dengan konsentrasi penuh pada tubuh dan pernafasannya, berhasil menghindari serangan mematikan dari God. Garo yang bisa bergerak lagi pun melompat ke bebatuan yang sedang terjatuh, dan menggunakannya sebagai pijakan untuk melompat ke arah God lagi. Namun, belum sempat mencapai God, garakan Garo kembali terhenti oleh kemampuan God, yaitu dimensi keempat, Time Stop. Garo pun berpikir jika dia tidak selamat lagi kali ini. Di tempat lain, yaitu di mantel bumi di dalam gua kristal, Setama merasakan getaran yang mengguncang sisi gua tersebut. Setama pun bersiap-siap dan kemudian mengambil ancang-ancang untuk melompat. Dan dengan sekali hentakan, Setama langsung melesat dari mantel bumi menuju ke permukaan. Di permukaan bumi, tampak Garo yang telah terkena serangan telak dari God. Tubuhnya terluka berat dan mengeluarkan banyak darah. Garo yang sudah tampak babak belur pun mengajak God berbicara. Namun, hal itu cuma pengali perhatian, karena FV si wanita cita sudah berada di belakang God, dan menyerang God ini menggunakan Dimensional Stone-nya. Garo pun juga mengeluarkan tekniknya lagi untuk menyerang God. God yang terkena serangan dari dua sisi pun merasa muak, dan mengeluarkan kekuatan Dimensi keempatnya. Kekuatan God ini membuat kekuatan dari Dimensional Stone milik FV tidak berfungsi. God berkata, Apakah kau benar-benar berpikir kerikil itu bisa mengalahkan Dewa? Dimensi ruang dan waktu itu berada di bawah kekuasaanku. Kemudian di sini kita diberikan penjelasan mengenai kehebatan God dalam memanipulasi Dimensi, di mana ruang dan waktu merupakan konstruksi sederhana di hadapan God. Lalu ada juga penjelasan mengenai Dimensi, dimulai dari nol dimensi yaitu sebuah titik yang tidak bisa bergerak ke arah manapun, lalu satu dimensi yaitu sebuah garis yang hanya bisa bergerak ke satu arah, yaitu maju atau mundur. Kemudian dua dimensi, di mana di sini objek bisa bergerak maju atau mundur maupun ke kanan atau ke kiri. Kemudian dimensi ketiga, di mana di sini objek bisa bergerak maju atau mundur ke kanan atau ke kiri, dan ke atas atau ke bawah. Kemudian dimensi keempat adalah unsur waktu, di mana misalnya saya tambah satu menit yang lalu, dan saya tambah satu menit yang akan datang, di antaranya terdapat garis waktu. Dan garis waktu ini hanya bisa dilihat oleh mahluk 4 dimensi, sedangkan kita sebagai mahluk 3 dimensi tidak bisa melihatnya. Di sini dikatakan, jika mahluk yang berada di dimensi 5, 6, 7, atau berada di dimensi yang lebih tinggi, bisa menciptakan mahluk yang berada di dimensi di bawahnya. Kemudian kembali ke Gad yang menepukkan kedua tangannya, dan membuat Evie terkena dampak dari tepukan tangannya itu. Evie pun terlempar dan jatuh tak berdaya ke tanah. Garo pun dengan cepat menangkap Evie yang terbanting ke tanah tadi. Evie yang sekarat pun perlahan menghilang menjadi debu akibat serangan dari Gad. Melihat hal itu, Garo tersulut emosi, dan bersiap menantang Gad lagi. Gad kemudian mengayunkan tinjunya dan menyerang Garo. Garo dengan sekuat tenaga mencoba menahan serangan dari Gad. Namun, ujung-ujungnya serangan dari Gad ini terlalu kuat, dan membuat tangan Garo menjadi lenyap. Garo pun tertunduk dan mulai kehilangan kesadarannya. Sebelum kehilangan kesadarannya, Garo mengalami sedikit gelas balik kehidupannya, yang mana dia bertemu dengan Setama, Bang, dan bahkan bocah cengeng yang dia selamatkan dulu. Kemudian setelah itu, Garo pun tumbang dan tewas dengan senyum di wajahnya. Setelah tewasnya Garo, akhirnya Setama berhasil sampai ke permukaan bumi lagi. Sambil mengepalkan tinjunya, Setama berjalan perlahan mendekati Gad. Lalu Setama melompat ke atas Gad, dan memukul Gad ini tepat di kepalanya, hingga Gad ini terbentur ke tanah. Serangan Setama ini bahkan mengguncang permukaan planet bumi. Kemudian Setama menggapai kepala Gad, dan melempar Gad ini ke luar angkasa. Dapat dilihat di sini, Gad meluncur dengan sangat cepat dari planet bumi, terlempar menuju ke planet lain. Namun ternyata, hal ini belum cukup untuk membunuh Gad ini. Dia bangkit kembali. Kemudian Gad mulai menarik mineral langka yang tak terhitung jumlahnya dari atmosfer, dan membuat tubuhnya tertutupi oleh armor, yang bahkan lebih kuat daripada grafin. Di mana di sini dikatakan grafin itu adalah materi terkuat yang ada di bumi, di mana 200 kali lebih kuat daripada baja, dan dibutuhkan beban sebesar 2 ekor gajah untuk merusak grafin ini yang seukuran selembar kertas. Kemudian Gad menggunakan kemampuan lainnya untuk menganalisis lokasi, dan menemukan lokasinya berada berserta lokasi dari Setama. Gad lalu melancarkan serangannya ke arah bumi. Sementara di bumi, Setama yang sudah mengempaskan Gad ke luar angkasa berpikir pertarungan sudah berakhir. Kemudian Setama memungut Dimensional Stone milik Evie yang teriatu di dekatnya. Di saat Setama ini sedang berjalan mencari keperadaan Genos, tiba-tiba efek serangan Gad dari planet lain tadi sampai ke Setama. Ternyata, Gad menarik Setama dari bumi ke tempatnya berada. Setama pun terisap ke dalam dimensi lain yang membuatnya meluncur dengan sangat cepat ke arah Gad. Dan dalam hitungan beberapa detik, Setama pun sampai di planet tempat Gad ini berada. Baru saja sampai di sana, Setama langsung disambut oleh Gad yang menerjang ke arahnya. Gad melancarkan sebuah pukulan ke arah Setama. Setama pun membalasnya dengan sebuah pukulan versi seriusnya. Pukulan mereka saling beradu. Dan dampak dari beradunya pukulan dua makhluk overpower ini membuat planet yang mereka tempati meledak dan hancur seketika. Lalu, scene berpindah ke bumi di mana Genos yang sudah babak belur dan rusak parah cuma bisa terkapar lemah. Kemudian ada suatu sosok yang datang mendekati Genos yang terkapar ini. Sosok tersebut adalah sebuah robot besar dan kelihatan kuat. Kemudian perut robot itu terbuka. Ternyata yang ada di dalam robot tersebut adalah Profesor Kuseno. Genos yang melihat Profesor pun meminta maaf karena telah merusak peralatan baru yang diberikan oleh Profesor ini pada tubuh Genos. Namun, Profesor Kuseno tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut selama Genos ini masih tetap selamat. Profesor Kuseno di sini mengatakan jika bumi telah diterjang oleh golombang seismik yang kemudian setelah Profesor ini melakukan analisa dengan satelitnya, dia tidak menemukan satu orang pun yang ada di bumi. Semua binatang dan manusia musnah dari permukaan bumi. Dan karena si Profesor sedang melakukan penelitian di bawah tanah, dia tidak terkena dampak dari pemusnahan yang terjadi ini. Di sini Genos berkata kepada Profesor Kuseno jika tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan oleh Saitama. Dan ya, cerita harus kita pause lagi di sini. Tunggu kelanjutan ceritanya di video bagian ketiga. Like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini biar admin Mujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.